Intro Hai sahabat Assalamualaikum Welcome back to my channel Dinda Lampung Dan ketemu lagi Bareng aku Dinda Lampung Dan kali ini aku mau sharing Belajar bahasa kantonis lagi Dan kali ini aku mau ngajak teman-teman Belajar bahasa kantonis Mengenal nama-nama jenis daging Di dalam bahasa kantonis ya Dan semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang Ingin bekerja ke Hongkong Dan atau sekarang yang lagi Dalam proses Mau bekerja di Hongkong ya Dan bagaimana videonya Ikuti terus videonya Dan jangan lupa ya teman-teman Dibantu like, komen, dan subscribe Biar aku lebih semangat lagi Bikin kontennya Yuk ikuti videonya Nah yang pertama Kita akan belajar Ayam Ayam dalam bahasa kantonisnya Kai Jadi nanti dalam potongan-potongan Di bagian-bagian ayam Dalam bahasa kantonisnya Pasti akan diikuti Kata-kata Kai Ingat ya teman-teman Kai Kai adalah Ayam Dan untuk sayap ayam Disebut Kai Yik Kai Yik Sayap ayam Atau Chicken wing Kai Hong Kai Hong Dada ayam Dada ayam Kai Hong Kai Kai Kulit ayam Kulit ayam Kulit ayam Ya teman-teman Kai B Kai Kyo Kai Kyo Ceker ayam Ceker ayam Kai Kyo Kai Dau Keng Nah untuk Kai Kau Keng Ini ada dua bagian ya teman-teman Leher ayam Dan kepala ayam Kai Kau Kepala ayam Kai Kau Keng Kepala dan leher ayam Kai Yik Daging ayam Yang cuma dagingnya saja ya teman-teman Kai Yik Kai Yik Kai Sam Cong Jantung ayam Kai Sam Cong Jantung ayam Kai Cong Kai Cong Usus Ayam Kai Cong Kai Tan V Telur Ayam Ini telur Ayam yang masih baru Yang masih kecil-kecil Yang masih banyak Lemak V Itu artinya lemak ya teman-teman Kai Tan V Kai Sam Kai Sam Hati Ayam Kai Sam Hati Ayam Kai Ba Kai Ba Ini bagian paha ayam Yang sudah dibuang tulangnya Jadi tinggal Dagingnya bagian paha saja Dan teman-teman biasanya di pasar dijualnya ini sudah beku ya Sudah es-esan seperti itu ya Kai Ba Ngap Bebek Ngap Bebek Ngap P Paha Bebek Ngap P Daging bagian paha Tinkai Kodok Tinkai Kodok Ikap Ikap ini burung darah Burung darah Ikap Nah sekarang Bagian perdagingan Daging sapi Daging sapi Ngau Yuk Ngau Sapi Yuk Daging Ingat ya Yuk Daging Ngau Cinyuk Ngau Cinyuk Ini biasanya kalau di pasar itu Yang masih seger Agak setengah panjang Dan bulat Biasanya dia dimasak sup Atau dibikin Masak man Ungkep Ngau Ba Ini Ngau Ba ini daging sapi Yang enggak tebal ya teman-teman Ngau Ba Fengau Fengau Daging sapi yang udah tipis-tipis Dipotong tipis-tipis Biasanya dimasak Dengan jamur Atau buat Tapi no Ngau kan Perut Perut sapi Atau babat ya Kalau di Indonesia Ngau kan Ngau Cikuat Ini bagian daging sapi Atau apa ya Iga sapi loh teman-teman Iga sapi Ngau Cikuat Ngau Ngau Yuk Lap Daging sapi Yang dipotong kotak-kotak Biasanya ada Dijual di Wai Hong Di supermarket Di pasar juga ada Ngau Yuk Soy Daging sapi Yang sudah digiling lembut Ngau Yuk Soy Ngau Yuk Soy Ngaulam Nah ini Daging sapi Yang ada serat-seratnya Biasanya Dimasak Ungkep Dengan Lobak putih Dan teman-teman Juga Boleh tuh Simak video aku Yang masak Lobak putih Dengan daging sapi Ala Hong Kong Nah itu Aku menggunakan Daging Ngaulam Nah Ngaulam ini juga Bisa Dimasak Kari Dengan Kentang Wortel Jadi Ngaulam ini Seringnya Dimasak Dengan Lobak putih Atau Kari Teman-teman Bisa Simak Videoku Juga Ngaume Buntut Sapi Buntut Sapi Ini bisa Dimasak Sup Atau Dimasak Ungkep Juga Bisa Ngaume Buntut Sapi Nah Sekarang Bagian Daging Babi Nama-nama Daging Babi Emfalam Daging Babi Yang masih Banyak Lemak-lemaknya Dan ada Kulitnya Juga Biasanya Ini Dimasak Ungkep Kayak gitulah Tapi aku Jarang Masak Karena Kebetulan Bosku Jarang Sekali Makan Daging Babi Kalau Yang jaga Loyanka Atau Bobo-bobo Itu Sering Masak Emfalam Coba Daging Babi Yang benar-benar Daging Tidak ada Tulangnya Lam Cuba Daging Babi Lam Itu berarti Empuk Daging Babi Yang Empuk Lam Cuba Sawyuk Sawyuk Biasanya Ini Digunakan Untuk Kita Menumis Sayur Kayak gitu Ngomong Sama Penjualnya Kita Mau Beli Sawyuk Sesikwat Sesikwat Ini Daging Babi Yang Tulang-tulang Biasanya Buat Bikin Sup Sansikwat Fechu Daging Babi Yang Violet Daging Babi Itu Yang Nipis-nipis Fechu Poliyuk Ini Daging Babi Juga Yang Masih Banyak Lemaknya Kayak Gitu Teman-teman Cukyuk Kaki Babi Cukyuk Cusau Cusau Tangan Babi Tangan Babi Cusau Cuyun Cuyun Ini Bagian Dalam Babi Culei Lidah Babi Culei Lidah Babi Cuyuk 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 Daging Babi Yang Digiling Cucin Cucin Ini Buat Bikin Sup Cucin Cube Kulit Babi Cufai Cufin Lemak Babi Cufi Cuyau Cuyau Jantung Babi Cujong Usus Babi Cuhong Dadih Ya teman-teman Dadih Darahnya Babi Cusang Cusang Hati Babi Jantung Baik Kuat Ca Baik Kuat Ini yang dimasak Steam Saisi Kuat Yang Buat Sup Cuk Kuat Ini Juga Buat Sup Kalau Kuat Itu Tulang Buat Sup Tai Kuat Buat Sup Juga Casyu Daging Babi Yang Dimasak Merah Casyu Siuyuk Daging Babi Panggang Siuyuk Ham Cusau Ham Cusau Ini Biasanya Di supermarket Ada teman-teman Banyak Dia Udah SS Kayak gitu Buat Sup Biasanya Nah teman-teman Itulah Videonya Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Yang lagi Belajar Bahasa Kantonis Ataupun Yang belum Begitu Faham Dengan Bahasa Kantonis Dan Apabila Teman-teman Ada yang Ingin Dipertanyakan Boleh Tinggalkan Komen Insya Allah Nanti Saya Akan Berbalasnya Dan Cukup Sekian Dan Terima Kasih Dan Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Thank you For Masing Guys Dan Semoga Bermanfaat Videoku Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.